Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama Kang Nano Channel Minasan kombang Selamat malam saudara sekalian Sahabat semuanya dimanapun berada Oh gengki deska Apa kabar semuanya Semoga minasan Semoga saudara sekalian dalam kondisi sehat walafiat Dimurahkan rejeki dan mudah-mudahan selalu sejahtera Kali ini saya akan sharing atau berbagi informasi Mengenai pelajaran bahasa Jepang Pelajaran bahasa Jepang yang akan saya bahas kali ini Adalah mengenai bagaimana caranya Kita menerapkan huruf hiragana dan huruf katakana Dalam mengaplikasannya ke suatu kata Atau ke dalam kalimat bahasa Jepang Nah sahabat semuanya Untuk menerapkan atau mengaplikasikan huruf hiragana dan katakana Kedalam suatu kata maupun kalimat bahasa Jepang Tentunya kita harus Hapal Harus memahami dulu Karakter-karakter Yang terdapat dalam huruf hiragana Dan huruf katakana Apabila kita sudah paham Apabila kita sudah hafal semua karakter huruf hiragana dan katakana Akan sangat mudah sekali mengaplikasikannya ke dalam suatu kata atau kalimat bahasa Jepang Nah seperti yang sudah terlihat di layar ini Ini adalah Gabungan dari huruf kanji Huruf hiragana dan huruf katakana Tentunya Saya tidak akan membahas yang ini Karena ini Terlalu ruwet bagi para yang pemula Oke Jadi Saya bahas Yang tadi adalah Mengenai bagaimana cara menerapkan Atau bagaimana cara mengaplikasikan Huruf hiragana dan katakana Tadi kuncinya Harus hafal Harus paham dulu Semua karakter huruf hiragana dan huruf katakana Baiklah Bagaimana cara menerapkannya Saya ambil contoh Suatu kata bahasa Jepang Contohnya Adalah misalnya kita tas Tas itu Apa bahasa Jepangnya Tas itu Bahasa Jepangnya itu Kabang Jadi kalau saya tuliskan Tas bahasa Indonesia Kabang itu bahasa Indonesia Maaf Kabang itu bahasa Jepang Bagaimana cara Mengenerapkannya Kedalam kalimat Atau kedalam huruf hiragana Yaitu disini Ada huruf K Huruf K itu Dituliskannya adalah Seperti ini Ini K Kemudian disini Ada huruf Ba Ba itu Seperti ini Kemudian disini Kemudian disini ada huruf N N itu seperti ini Jadi Tas Kita terjemahkan dulu Tas itu artinya apa Bahasa Jepangnya Baru bisa dituliskan Dengan huruf hiragana K Ini Ba Jadi Kabang Artinya tas Contoh yang lain Misalnya Saya ambil contoh Adalah Saya Bahasa Indonesia Saya Bahasa Jepangnya itu Wa Ta Si Bagaimana cara Menerapkannya Dengan menggunakan Huruf Huruf Jepang Baik hiragana Maupun katakana Yaitu disini ada Disini Wa Ini Kemudian Ta Disini Ta Kemudian Si Si Jadi Saya Watashi 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 Seperti itu Saya Kasih contoh lagi Satu lagi Yaitu Contohnya Misalnya Mobil Mobil itu Adalah Ya Mobil Bahasa Jepangnya itu Ada Ji Do Sa Bagaimana Menerapkan Atau Menggunakannya Dengan Huruf Jepang Yaitu Baik hiragana Katakana Ji Ya Agak Longgarkan ya Ini Ji Ji Seperti ini Do Ya Do Ini Do Terus U Ya Ji Do Terus Sya Ji Do Sya Ya Ji Do Sya Artinya Mobil Ini Huruf Katakana Bagaimana Dengan Kata Yang Menggunakan Huruf Katakana Misalnya Kita Ambil Contoh Disini Ada Departemen Store Departemen Store Itu Bahasa Jepang Ya Disini Depart Temen Store Kalau Di kita Itu Mall Besar Mall Departemen Store Bahasa Jepang Itu Ada Depart Panjang Ya Nah Kalau Dituliskan Kedalam Huruf Hiragana Karena Departemen Store Ini Adalah Bahasa Inggris Bahasa Serapan Dari Bahasa Inggris Yang Sudah Dibahasa Jepang Kan Menjadi Depato Maka Dituliskan Dengan Huruf Katakana Dep D Pak Top Panjang D Pak Panya Panjang Ini Top Contoh Yang Lain Misalnya Ya Saya Ambil Contoh Bahasa Indonesianya Itu Adalah Orang Indo Indonesia Orang Orang Itu Bahasa Jepang Indonesianya Itu Karena Indonesia Itu Luar Jepang Artinya Bahasa Serapan Sehingga Cara Menuliskannya Jadi Orang Indonesia Bahasa Jepang Kan Dulu Bahasa Jepang Orang Indonesia Adalah Indonesia Jin Jin Yang Dimaksud Jin Disini Adalah Orang Bukan Jin Makhluk Halus Tapi Jin Orang Indonesia Jin Kalau Dibahasa Atau Diaplikasikan Dengan Menggunakan Huruf Jepang Ini Yaitu Dengan Menggunakan Huruf Indonesianya Dengan Menggunakan Huruf Katakana In In Do Ne Si Ya Ini Katakana In Do Ne Si Ya Jin Jinnya Dengan Menggunakan Huruf Hiragana Jadi Orang Indonesia Indonesia Jin Indonesia Jin Seperti Itu Biar Seimbang Saya Kasih Contoh Lagi Yang Dengan Menggunakan Huruf Katakana Contoh Misalnya Kita Sualayan Sualayan Kecil Minimarket Maksudnya Itu Sualayan Kalau Yang Di Atas Departemen Store Toko Serba Ada Departemen Store Mol Besar Sualayan Sualayan Itu Bahasa Jepang Ya Mohon maaf Sudah Latah Dengan Menggunakan Huruf Jepang Sualayan Itu Su Pa Bila Diaplikasikan Dengan Menggunakan Huruf Jepang Yaitu Ini Menggunakan Huruf Katakana Sehingga Menjadi Seperti Ini Su Su Karena Disini Ada U2 Jadi Panjang Doble Pak Panjang Pak Jadi Su Pak Panjang Su Pak Oke Nah Kalau Dalam Kalimat Bahasa Jepang Bagaimana Contoh Misalnya Ada Kalimat Saya Makan Nasi Saya Makan Nasi Saya Makan Nasi Nah Saya Makan Nasi Itu Kita Sudah Tahu Bahasa Jepang Kalimat Bahasa Jepang Bagaimana Yaitu Ya Sorry Ya Saya Makan Nasi Wat Wat Si Wa Koh Hang Wo Ta Be Mas Nah Karena Kita Belum Bisa Menerapkannya Tadi Karena Kita Sudah Paham Dengan Bahasa Dengan Huruf Hiragana Dan Katakana Aplikasikan Bahasa Atau Kalimat Bahasa Jepang Ini Kedalam Atau Dengan Menerapkan Dengan Menggunakan Huruf Jepang Baik Hiragana Maupun Katakana Yang Mustinya Ditulis Dengan Huruf Hiragana Ya Huruf Hiragana Yang Mustinya Ditulis Dengan Huruf Katakana Ya Huruf Katakana Ya Fungsi-fungsi Tersebut Kita Harus Tahu Membedakannya Apabila Teman-teman Yang Belum Bisa Membedakan Bagaimana Cara Pemakaian Huruf Hiragana Dan Katakana Silahkan Bisa Simak Video Penjelasannya Disini Oke Bagi Yang Sudah Paham Ini Langsung Kita Cari Huruf Seperti Apa Seperti Ini Ta Itu Seperti Apa Ta Si Si Nah Watasi Wa Nah Wa yang disini Adalah Wa Partikel Karena Wa Partikel Wa Seperti Ini Kok Seperti Ini Katanya Wa Dibanding Dengan Ini Kok Beda Padahal Sama Sama Wa Terkait Dengan Penjelasan Partikel Wa Menggunakan Huruf Wa Ini Ini Kalau Aslinya Adalah Huruf H Tapi Karena Partikel Menggunakan Huruf Wa Akan Dijelaskan Nanti Dalam Video Berikutnya Go Disini Go Itu Ada Seperti Ini H H Seperti Ini Ada N N Wo Wo Ya Artikel Ta Be 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 Begini Ma Ma Begini Su Jadi Wat 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 Wa Go Hang Wa Tab Be Mas Saya Makan Nasi Dan Begitu Seterusnya Apabila Kita Sudah Memahami Huruf Hiragana Dan Katakana Dan Memahami Fungsi-fungsi Penggunaan Dari Huruf Hiragana Dan Katakana Insya Allah Kita Bisa Mudah Untuk Menggunakan Huruf Hiragana Dan Katakana Kedalam Suatu Kata Atau Kalimat Bahasa Jepang Yang Penting Intinya Para Sahabat Semuanya Tidak Boleh Bosan Untuk Bisa Dan Belajar Lebih Keras Lagi Agar Bisa Cepat Memahami Bahasa Jepang Sekian Dulu Perjumpaan Belajar Bahasa Jepang Bersama Kang Nano Ikuti Terus Belajar Bahasa Jepang Hanya Di Kang Nano Channel Dengan Tema Tema Yang Berbeda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Domo Arigato Gozaimasta Terima Kasih Sampai 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 Terima kasih.